Pahlawan Gurun Jilid II. Setelah mengikuti cerita sulam dan tahu pula dia adalah murid kokpeng yang dari Siow Limpei, sikap laki-laki itu menjadi banyak lebih ramah, katanya, maaf sebelumnya aku tidak kenal asal usulmu. Aku si Song bernama Tilun. Dia adalah istriku Soatang Lius M. Nio, mungkin kau pernah dengar nama kami. Kiranya Song Tilun suami istri adalah bandit-bandit terkenal di daerah Soatang lebih-lebih Lius M. Nio, orang menjuluki dia sebagai iblis perempuan yang membunuh orang tanpa berkedip. Cuma ia pun serupa Tupak Seng, sasarannya hanya hartawan-hartawan rakus dan pembesar-pembesar korup dan kejam. Sudah lama kagum nama kalian, tentunya kalian pun kenal Bengtai Hiap, tanya sulam. Tupak Seng adalah kepala golongan, bandit, kami, dahulu Bengtai Hiap pernah berkunjung kepadanya, maka kami pun pernah bertemu satu kali dengan dia, kata Tilun. Jika begitu urusan menjadi gampang, ujar sulem. Bengtai Hiap baru saja berangkat pagi tadi, kutaksir mereka belum lagi melintasi Gobi, bila kalian kejar mereka tentu dapat menyusulnya. Tiba-tiba Lius M. Nio bertanya, apakah Li Siang Kong dapat menerangkan kera bagaimana dia mengetahui Tok Liong Piau berada padamu dan Li Siang Kong yang minta Bengtai Hiap membawanya pulang? Memang aku bermaksud menyerahkan Tok Liong Piau padanya karena Bengtai Hiap telah menerangkan hubungan baiknya dengan Tupak Seng. Cuma sayang dia buru-buru berangkat sehingga aku tidak sempat minta petunjuk-petunjuk padanya. Seng Tilun adalah laki-laki yang polos dan tidak sabaran, segera ia berkata, kami akan segera menemui Bengtai Hiap, kau ada urusan apa boleh ku sampaikan padanya. Sulem merasa tidak enak untuk menceritakan keraguan Beng Xiao Keng yang bermaksud membunuhnya, maka secara samar-samar ia hanya pesan, cukup kalian menyampaikan terima kasihku kepada Bengtai Hiap, bahwa aku pasti akan berbuat menurut pesannya. Maksud Sulem hendak menghindarkan rasa curiga mereka, tak taunya Lius M. Nio memang sudah sangsi, tanyanya, jika tidak keberatan dapatlah Li Siang Kong memberitahukan apa maksud kedatanganmu ke Mongols ini? Lantaran ditanya secara ramah-tamah, Sulem merasa rikuh untuk tidak menjawab. Ia pikir, kalau mereka sudah ketemu Beng Xiao Keng toh juga akan tahu, apa halangannya kalau aku memberitahukan mereka sekarang? Tak terduga sesudah mengetahui tujuan Sulem hendak mencari ayah, Lius M. Nio lantas bertanya pula, dapatkah kau memberitahu siapa ayahmu? Tanpa ragu-ragu Sulem lantas menjelaskan. Sekonyong-konyong air muka Song Tilun berubah demi mendengar nama Li Haiko. Hah, kiranya kau adalah anaknya Li Haiko. Hehehe, adalah aneh sekali kalau Beng Xiao Keng tidak membunuh kau. Sulem terperanjat. Serunya, mengapa Beng Tai Hiap harus membunuh aku setelah mengetahui aku adalah anak orang Shili? Soal ini juga sangat membingungkan aku, dapatkah kalian menjelaskan? Haha, jika demikian, jadi Beng Xiao Keng pernah timbul pikiran hendak membunuh kau, kata Lius M. Nio tertawa. Mendadak Song Tilun membentak, Beng Xiao Keng tidak jadi membunuh kau, biar aku saja yang bereskan kau. Dia bernama Tilun, roda besi, senjata yang dia pakai juga sepasang roda besi. Segera ia mengepluk kepala Li Sulem dengan senjatanya itu. Ternyata serangan Lius M. Nima lebih cepat dari suaminya, tahu-tahu cambuknya sudah menyember ke arah Li Sulem sambil berseru kepada Song Tilun, tangkap dia hidup-hidup saja. Ternyata cambuknya hendak dipakai melibat tubuh Sulem dan diseret ke bawah. Karena tidak berjaga-jaga, Sulem terkejut. Tapi dia tidak malu sebagai anak murid Xiao Lim Pei. Pada detik bernahaya itulah sekonyong-konyong ia melompat ke atas dan menyingkir beberapa meter jauhnya. Walaupun begitu tidak urung ujung bajunya juga terobek sebagian terkena cambuk Li Sulem Niu. Song Tilun terus melompat turun dari kudanya dan menerjang pula. Kenapa kalian mestinya Sulem bermaksud minta diberi kesempatan bicara lebih banyak? Tapi belum lanjut ucapannya Song Tilun sudah menyerangnya secara ganas. Dasar watak Sulem memang tidak sedih diperlakukan secara kasar, apalagi serangan Song Tilun sudah tiba, kalau tidak menangkis tentu akan mati konyol. Maka tanpa pikir lagi ia melolos pedang buat menangkis terus balas menyerang. Kering, suara beradunya senjata disertai letikan lelatu api, menyusul lantas kret kopiah yang dipakai Song Tilun berlubang oleh tusukan pedang Li Sulem. Begitu cepat gerakan Li Sulem sehingga sama sekali tidak berkutik, untung saja Sulem tidak bermaksud melukainya kalau tidak sedikitnya kulit kepalanya sudah terkelupas. Sudah tentu Song Tilun tidak dapat melihat kopiahnya sendiri yang berlubang itu, tapi istrinya yang terkejut. Cepat ia pun melompat turun dari kudanya untuk membantu seng suami. Ia sudah tahu kepandaian Li Sulem jauh lebih hebat daripada suaminya, maka tanpa hiraukan peraturan kangong lagi, segera ia mengerubuti pemuda itu. Bocah ini harus dibinasakan teriak Tilun kalap, sepasang rodanya menggempur lebih gencar lagi. Li Usem Nioh juga mengimbangi serangan seng suami dengan cambuknya yang tidak kalah lihainya. Karena dikeroyok dua, mau tak mau Li Sulem kerepotan juga. Ia coba bertahan dengan tenang dengan tatmokiam hoat sehingga beberapa puluh jurus telah lalu. Namun cambuk Li Usem Nioh benar-benar hebat sebagai naga hidup. Serangan roda song Tilun meski lebih lamban, tapi tenaganya lebih besar. Sulem mulai kewalahan dan mandi keringat. Buang saja senjatamu, masakah kau masih coba melawan bentak Li Usem Nioh? Di balik ucapannya itu ia suruh Li Sulem membuang senjata dan menyerah saja dan jiwanya mungkin masih dapat diampuni. Pedang yang dipakai Li Sulem itu adalah pemberian gurunya. Dia pernah bersumpah di hadapan sang guru bahwa pedang ada orang pun hidup, pedang hilang orang yang mati, apalagi senjata sampai dirampas musuh merupakan suatu penghinaan terbesar di dunia persilatan. Tentu saja Li Sulem tidak sudi membuang senjata dan menyerah kalah. Seorang laki-laki sejati biarpun mati tidak sudi menyerah sahut Sulem dengan tegas. Dengan mati-matin ia tetap bertahan. Hektometer, kau pun sok laki-laki sejati jengek Tilun sambil menerjang maju, rodanya menghwantam. Sulem menjadi murka, sambil menggeser ke samping, baru saja ia bermaksud balas menyerang agar lawannya tahu rasa, sekonyong-konyong cambuk Li Usem Nio telah menyebetnya, seret, lengan kiri Sulem babak belur tersabet. Bandel juga kau bocah ini, apa tidak menyerah, sekarang saja Li Usem Nio tertawa. Tidak bentak V. Belum lenyap suaranya, tar kembali pundak kanan babak belur kena dihajar cambuk lawan. Jangan sok kepala batu, tidak sampai sepuluh hajaranku saja tentu badanmu sudah babak bundas, E.J. Li Usem Nio sambil tertawa. Bihar kau bunuh aku juga pantang menyerah sahut Sulem dengan tegas. Hektometer, ku kira kalian adalah orang gagah sejati, tak taunya adalah manusia-manusia yang keadaannya. Sudah tambah payah, suaranya makin lama makin lemah, sampai akhirnya ucapannya menjadi samar-samar tak terdengar. Li Usem Nio rada tertegun, cambuknya yang hendak menyebet pula seketika terhenti di udara, baru saja ia hendak tanya, tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda yang riuh, di padang rumput sana muncul pula dua penunggang kuda. Lekas bereskan bocah ini, dia telah kedatangan bala bantuan seru song tilun. Tanpa ragu-ragu lagi cambuk Li Usem Nio terus menyebet, kontan perut Li Sulem kena dihajar, seketika pandangannya menjadi gelap, bumi dan langit seakan-akan berjungkir balik. Sulem pikir sungguh tidak Nyana harus mati konyol di sini. Tapi yang lebih-lebih takdinya adalah pendatang itu ternyata betul adalah bala bantuan baginya. Sulem sendiri sudah-sudah payah karena hajaran cambuk Li Usem Nio, tampaknya kedua roda song tilun sudah menghantam pula, karena tidak sanggup menangkis, Sulem hanya pejamkan mat menunggu ajal saja. Tak terduga pada saat menentukan itulah, tahu-tahu badannya seperti kena dirangkul orang terus dilarikan ke samping. Rupanya kedua pendatang itu sempat menyelamatkan dia, yang seorang menangkis hantaman roda dengan palu berantai, yang seorang lagi menyerobot tubuh Sulem ke samping. Kedua penolong ini adalah Bu Sumengol. Ketika roda besi terbentur palu berantai, terdengar suara nyaring disertai letikan api. Tangan song tilun kesakitan, ternyata rodanya menjadi gumpil. Biasanya tilun sok bangga akan tenaganya yang besar, sekarang baru tahu dia bahwa tenaga lawan juga tidak lemah. Kau bunuh bocah itu, to aku, bangsat ini serahkan daku seruli Usem Nio. Berbareng cambuknya lantas melingkar ke depan. Jangan garang bentak Bu Sumengol itu. Sebelah tangannya memegang palu berantai, tangan yang lain membawa busur baja. Karena palu berantai telah digunakan melayani song tilun, terpaksa ia melayani Li Usem Nio dengan busurnya. Permainan cambuk Li Usem Nio sangat lincah. Begitu ujung cambuk tersampuk, segera ia ganti serangan pula dengan gerakan Tokco atau Sin. Ular berbisa menjulur lidah, mendadak cambuknya melurus terus menusuk hiatu musuh. Bagus bentak busu mongol itu sambil langkat busurnya, diputar dan ditarik, cambuk melingkar pada busur itu. Li Usem Nio cepat membetot cambuknya dengan maksud membuat putus tali busur lawan. Tak terduga tenaga lawan jauh lebih kuat sehingga dia yang terseret maju. Terpaksa Li Usem Nio menubruk maju malah sambul mengendurkan cambuknya sehingga terlepas. Pada saat itu, palu berantai di sebelah tangan busu itu telah disambitkan pula ke punggung Song Tilun. Mestinya Tilun hendak memburu ke sana untuk melayani busu yang menyelamatkan Li Usem tadi. Ketika mendengar samberan angin dari belakang, terpaksa ia menangkis ke belakang. Terang, kembali rodanya terbentur gumpi lagi. Suara ribut itu telah membuat Sulem tersadar, baru sekarang ia melihat jelas orang yang menyelamatkan jiwanya itu. Ia menjadi terheran-heran dan menyangka berada di alam mimpi. Kiranya busu yang menolongnya itu tak lain tak bukan adalah Tilun yang telah dikenalnya kemarin. Hanya selang satu hari saja keadaan sudah berubah, Cilaun yang kemarin hendak membunuhnya kini telah berubah menjadi penyelamatnya. Mengapa bisa terjadi begini demikian Sulem tidak habis mengerti. Tapi karena kenyataannya memang demikian, betapapun ia tidak bisa menyangkal. Busu yang datang bersama Cilaun itu ternyata sangat tangkas, dengan satu lawan dua dia masih lebih banyak menyerang daripada bertahan. Lantaran tak bisa mengalahkan musuh, pula khawatir akan datang lagi bala bantuan yang lain. Seng Tilun berdua tidak berani bertempur lebih lama lagi, cepat mereka mencemplak ke atas kuda dan melarikan diri. Hektometer, kalian boleh berkeliaran sesukamu di wilayah Kim, tapi di Darha Mongol sini mana boleh kau pergi datang sesukanya bentak busu itu sambil pasang panah dan pentang busur. Susul menyusul ia membedikan tiga anak panah. Liu Sam Neo putar cambuknya sehingga sebuah anak panah itu kena disabat jatuh. Seng Tilun juga putar rodanya, namun dia tidak selincah saang istri, panah itu masih bisa menyusup. Melalui lubang jari rodanya dan mengenai bahunya, seketika darah mengucur. Padahal jarak mereka saat itu sudah cukup jauh, namun panah itu masih begitu jitu dan kuat, sungguh kepandayan memanah yang luar biasa, sampai Li Sulem juga melongo kagum. Untung lari kuda mereka cukup cepat sehingga setipnya anak panah ketiga hanya jatuh di belakang kuda Song Tilun. Lantaran jaraknya sudah cukup jauh sehingga luka yang diderita Song Tilun juga tidak parah. Alangkah gemasnya Song Tilun, teriaknya dari jauh, bocah bangsat, jangan kau tembrang, sekembaliku tentu aku akan mencari gurumu untuk bikin perhitungan. Beng Tai Hiap tidak membunuh kau masakah kok peng yang juga tidak membunuh murid durhaka macam kau ini? Yang meluka dia adalah busu mongol, tapi Tilun melampiaskan rasa dongkolnya atas diri Li Sulem. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu Sulem sendiri juga sedang serbarunyam. Ia pikir kalau kau benar akan mengadu kepada suhu, itulah sangat kebetulan baginya. Ia yakin gurunya pasti cukup kenal wataknya, akhirnya duduknya perkara pasti akan menjadi jelas. Maaf jika kemarin aku berlaku kasar padamu, demikian Cilaun telah bicara kepada Li Sulem setelah memberikan air minum kepada pemuda itu. Aku bernama Cilaun dan ini adalah Samko, kakak ketiga, Mufali. Kami adalah Kim Tiang Busu yang mengabdi kepada jenghiskan. Sulem pernah mendengar dari Ben Xiaokeng tentang Kim Tiang Busu, jago tenda emas, yang merupakan jago pengawal jenghiskan. Lantaran jenghiskan belum lama mempersatukan Mongol, dia belum sempat mendirikan istana, tenda yang menjadi tempat tinggalnya seringkali harus pindah kian kemari. Sudah tentu yang dia pakai jauh lebih besar dan megah daripada tenda umumnya, sebab itulah disebut tenda emas dan jago pengawal pribadinya juga disebut jago tenda emas. Di antara jago-jago pengawalnya itu ada pula 12 orang yang berkepandayan paling tinggi dan disebut Cap Ji Kim Kong, 12 tokoh. Cilaun terhitung nomor 8 menurut turut-turutan jago itu. Ia menyebut Samko kepada Mufali, tentunya Mufali ini termasuk jago nomor 3 siantara ke-12 tokoh itu. Setelah tenaganya rada pulih barulah Sulem bertanya, kenapa kau tidak bunuh diriku ya, tentu ada sebabnya, sahut Cilaun tertawa. Ada sebabnya Sulem menegas. Sungguh aneh. Dapatkah kau menerangkan negeri kami sedang mengadakan persekutuan dengan kerajaan Song kalian untuk menggencet negeri Kim? Kon besar kami juga sedang mencari orang Hon yang pandai. Kalau pihak Kim adalah musuh bersama kita, maka kita adalah sahabat bukan? Maka aku kira kau tentu suka membantu kami. Masakah hanya demikian saja sebabnya ujar Sulem ragu-ragu? Kau silih dan bernama Sulem bukan tanya Cilaun. Benar, dari mana kau mendapat tahu? Begitu kau masuk wilayah negeri kami, sebelum kau melintasi Gobi, berita tentang aneh, Aku cuma seorang kecil saja, mengapa begitu menarik perhatian kalian? Itu kan kata-katamu sendiri yang rendah hati. Padahal setiap orang Hon yang datang kemari selalu di bawah pengawasan kami, apalagi kau. Apa bedanya aku dengan orang lain? Seorang pembesar kepercayaan kon kami yang berbangsa Hon sangat ingin bertemu dengan kau, katamu Fali. Kemarin Cilaun memergoki kau di tengah gurun, dia telah laporkan padaku, segera aku menduga yang dia pergoki adalah dirimu. Sebab itulah kami cepat-cepat kemari untuk mencari kau. Sulem tambah heran, tanyanya, siapakah orang Hon yang kau maksudkan setelah bertemu tentu kau akan tahu sendiri, katamu Fali. Tentu saja Sulem menjadi sangsi, ia pikir jangan-jangan orang itu adalah ayahku. Tapi ayah telah tersiksa sekian lamanya di negeri orang, mustahil beliau sudi menjadi pembesar mengol. Tapi tujuan kedatangan Li Sulem ini adalah untuk mencari ayahnya. Sekarang ada orang Hon yang kenal dia berada di Holin, seumpama orang itu bukan ayahnya, sedikitnya akan tahu juga di mana ayahnya sekarang berada. Sebab itulah Sulem lantas terima ajakan Mufali ke Holin. Sudah tentu waktu mengambil keputusan ini timbul juga rasa sangsili Sulem dan rasa tidak tentram. Ia teringat kepada peringatan Beng Xiaokeng yang pernah pula berniat membunuhnya, baru sekarang ia tahu apa sebabnya. Diam-diam Sulem ini Mang-Nimang, suruh aku membantu pihak yang jahat sudah tentu aku tidak. Saat ini pihak Mongol sedang berunding dan ingin bersekutu dengan Song untuk menghadapi Kim. Paling sedikit saat ini Mongol bukan negeri musuh, asalkan aku pegang teguh keyakinan sendiri apa jeleknya kalau aku menemui pembesar mereka, bahkan boleh juga menemuikan mereka yang besar. Bahwasannya kalau Mongol sudah chaplok Kim tentu pula akan makan Song. Setiap orang yang punya pandangan tentu dapat mengkira-kirakan soal ini. Bila mana orang Hon yang menjadi pembesar Mongol itu betul ayahku, lalu apa yang harus kulakukan? Ya, akan kubujuk beliau supaya lari pulang saja ke Kang Lam, dengan demikian nama baik ayah akan dapat dipulihkan. Tapi apakah ayah mau menurut usulku setelah dia menjabat kedudukan tinggi di Mongol? Pula sukar rasanya untuk melarikan diri dengan begitu saja? Begitulah pikiran Sulem menjadi kusut, terpaksa ia menghibur diri menurut pendapat pertama tadi. Tidak, ayah pasti tidak sudi menjadi pembesar Mongol setelah tersiksa puluhan tahun di sana. Sementara itu Cilaun telah mendapatkan seekor unta untuk tunggangan Lee Sulem. Nama lain unta adalah kapal gurun, meski daerah yang mereka lalui sekarang sudah di luar gurun, tapi menunggang unta akan jauh lebih enak daripada naik kuda. Luka sulam juga cuma luka luar saja, setelah lewat beberapa hari keadaannya sudah pulih seperti semula. Di tengah jalan Mufali dan Cilaun juga pernah cerita dengan dia tentang Tupak Seng. Katanya larinya Tupak Seng ke daerah Mongol adalah karena sukar bercoko lagi di wilayah negeri Kim. Kerajaan Kim telah mengirim dua belas jago kelas wahid untuk menangkapnya, terpaksa ia mesti menyingkir. Kalian siap menggempur Kim, sebaliknya Tupak Seng adalah pahlawan yang anti Kim, mengapa kalian malah memburunya juga tanya Sulem. Kami juga sudah berunding dengan dia, tapi dia menolak maksud baik kami, kata Mufali. Kebetulan waktu itu datang utusan Kim yang menjanjikan dua buah kota untuk menukar seorang Tupak Seng hidup-hidup, kalau mati hanya akan ditukar dengan sebuah kota. Karena itulah kami harus menangkapnya. Tupak Seng itu sungguh licin, sambung Cilaun. Dia sendiri merasa tidak aman setelah menolak ajakan kami. Maka sebelum datangnya utusan Kim dia sudah sembunyi lebih dulu. Kami berusaha menangkapnya, kalau perlu juga membunuhnya. Tapi sampai sekarang siapa orang yang membunuhnya kami sendiri malah belum tahu. Namun sekarang kami telah menemukan jenazahnya, paling sedikit akan mendapatkan sebuah kota secara cuma-cuma, ujar Mufali dengan tertawa. Mendengar suara tertawanya itu Sulem menjadi merinding sendiri, pikirnya, jika aku pun tidak mau diperalat seperti halnya Tupak Seng, mungkin mereka pun takkan melepaskan aku begitu saja. Pada saat itulah suatu rombongan pemuda berkuda sedang lalu dipadang rumput itu sambil menyanyikan lagu yang bernada gagah bersemangat tapi mengandung pula nada yang rada memilukan. Mereka adalah pejuang-pejuang yang memenuhi panggilan wajib dinas, asalkan perintah kan besar disiarkan segera mereka akan berangkat ke medan perang, tutur Mufali. Coba lihat, sedemikian banyak pejuang-pejuang kami yang gagah berani, masakan negeri Kim yang konyol itu takkan kami tumpas habis. Sulem tahu sesudah jengiskan mempersatukan Mongol, wibawa negerinya disegani oleh negeri-negeri tetangga seputarnya, tentu pula bangsa Mongol lebih-lebih bangga akankan mereka yang maha besar itu. Akan tetapi kalau jengiskan hanya tahu menumpuk kekuatan dan mencaplok negeri orang lain, akhirnya mungkin juga tidak enguntungkan Mongol sendiri, demikian pikir Sulem. Maka ia pun sudah ambil keputusan di dalam hati akan lekas-lekas berusaha meloloskan diri bila sudah tiba di Holin mengingat peperangan Mongol dan Kim sudah hampir berkobar. Setelah tujuh hari menempuh perjalanan, akhirnya sampai juga di Holin. Dengan rasa tidak tenteram Sulem dibawa mereka ke suatu kemah besar. Mufali berdua menyerahkan Sulem kepada seorang pengawal dan berkata, kami tidak masuk, laporkan kepada Lita Ijin agar besok lapor kembali ke kemah emas. Pengawal itu mengiakan, lalu tanya, apakah inilah Likongju? Cuan muda-mudatang, tentunya kau mesti melayani dia sebaik-baiknya bukan ujar Cilaun dengan tertawa sambil tinggal pergi bersamamu Fali. Cuan muda, sebutan ini menyerupai godam yang mengetok kepala Li Sulem, kepalanya menjadi pusing dan jantungnya bergebar. Ia bermaksud tanya, tapi lidahnya serasa kaku, sama-sama ia mendengar pengawal itu berkata, silahkan tunggu sebentar, Xiaoya, Cuan muda, Tai Jin segera akan keluar, ternyata ia telah disambut ke dalam kemah. Kemah itu dibangun seperti rumah kediam orang Han, dindingnya bukan tembok, tapi buatan kulit. Dalam kemah juga terbagi-bagi berkotak-kotak kamar dengan ruang tamu segala dengan meja kursi pula. Di atas meja ada suatu pot yang mengeluarkan bau harum dupa yang sedap. Namun perasaan Sulem tetap gundah, sedapat mungkin ia coba menguasai perasaannya dengan mengheningkan cipta. Tidak lama kemudian terdengarlah suara sepatu, Lita Jin yang dikatakan telah muncul. Sulem melihat yang datang ini adalah laki-laki setengah umur dengan mantel bulu, dan danannya jelas sebagai pembesar mengol. Pada usia tiga tahun sudah berpisah dengan ayahnya, maka wajah seng ayah sudah tidak berkesan baginya. Hanya menurut ibunya, katanya muka ayahnya rada mirip dia. Tapi laki-laki di hadapannya ini toh tidak menyerupainya. Setelah tenangkan diri, Sulem tidak anggap orang di hadapannya itu sebagai ayah, tapi ia berbangkit dan menegur, siapakah kau? Katanya kau mencari aku, sebenarnya untuk urusan apa? Orang itu mengamat-amati Sulem sejenak, kemudian berkata, kau bernama Li Sulem, berasal busing di Soatang, bukan? Benar, dari mana kau mendapat tahu sahut Sulem? Haha, orang itu tertawa. Anak Lem, pantas kau tidak kenal aku lagi. Waktu meninggalkan rumah kau baru berumur tiga, aku pun tidak menyangkakah sudah setinggi besar ini, seketika Sulem menjadi tertegun dan tidak tahu apa yang harus diucapkan. Orang itu tepuk-tepuk pun tidak Sulem, katanya pula, tahun ini kau berumur 24, bukan? Aku masih ingat benar hari lahirmu adalah tanggal 2 bulan 7, jadi besok kebetulan adalah hari ulang tahunmu. Sungguh tidak nyana setelah berharap-harap selama 21 tahun baru sekarang aku dapat ketemu anaknya sendiri. Besok aku akan merayakan hari ulang tahunmu. Eh, kau tidak panggil ayah padaku? Bahwasannya hari lahirnya dengan tepat telah dikatakan orang itu, Sulem tidak bisa bersangsi lagi, terpaksa ia memanggil ayah dengan suara serak. Nak, kau tentu tidak menyangka akan bertemu dengan ayahmu di sini, bukan? Apalagi ayahmu sudah punya kedudukan tinggi, kata Li Haiko dengan bergelak tertawa. Benar, tadinya ku kira kau masih berada di tempat pertanian dan sedang menderita di sana, kata Sulem. Airmu kau orang itu rada berubah, tanyanya, siapa yang katakan padamu? Di tengah jalan aku ketemu seorang kawan Shibeng, dia yang bercerita padaku, sahut Sulem. Apakah orang Shibeng yang kau maksudkan itu adalah Beng Xiaokeng, tanya Li Haiko? Benar, jawab Sulem. Diam-diam ia merasa heran dari mana ayahnya bisa kenal namanya Beng Xiaokeng setelah tinggal sekian lamanya di Mongol, apalagi ketika di kampung halaman ayahnya juga jarang bergaul dengan orang buling, pada waktu itu Beng Xiaokeng juga belum terkenal. Li Haiko tampak manggut-manggut, katanya, benar, aku memang telah banyak menderita. Syukur kini aku telah memetik buahnya, kon besar tidaklah jelek terhadapku. Coba kau lihat tempat tinggalku ini, bukankah lebih baik daripada rumah sendiri? Eh, bicara tentang rumah, bagaimana dengan ibumu? Ibu sehat-sehat saja, hanya usianya sudah tambah lanjut, beliau sangat memikirkan ayah sehingga rambut sudah mulai ubanan. Beliau berharap aku menemukan ayah dan dapat segera pulang ke sana. Sekarang aku telah menjadi pembesar Mongol, mana bisa pulang dengan begitu saja. Lagipula apa gunanya pulang? Kan lebih baik hidup bahagia di sini. Kukira pada saat yang tepat lebih baik kita jemput ibumu ke sini saja. Ayah, kata Sulem dengan menahan air mata. Menurut ibu, engkau telah memberi nama yang berarti kepadaku, apakah engkau sendiri sudah lupa? Li Haiko tampak tertegun sejenak, lalu berkata, sudah tentu akulah yang memberi nama padamu. Buat apa kau mengungkatnya? Ayah telah memberi nama rindu selatan padaku, maksudnya supaya kita selalu ingat kepada negara kita yang terpaksa hijrah ke selatan, kenapa sekarang ayah sendiri malah tidak memikirkannya lagi? Di mana kita terima budinya, disitulah kita menetap, kata Li Haiko. Apalagi hendak pergi juga sukar. Ketika di airak aku pun pernah bermaksud lari bersama kawan-kawan sepaham, tapi akhirnya banyak kawan yang lari dan tertawan kembali, malahan mendapat siksaan lebih hebat. Sekarang aku telah menjadi pembesar dengan dikelilingi banyak pengawal, jangankan hendak lari, asalkan mereka mengetahui pikiranku ini mungkin jiwaku akan melayang, anak tahu akan keadaan ayah, ujar Sulem. Untuk lari memang sulit, tapi asalkan ayah punya tekat demikian betapapun bahayanya juga mesti kita coba dan aku percaya kita tentu akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Rupanya Li Haiko tidak sependapat, ia goyang-goyang kepala dan berkata, apakah ada harganya kita mesti menghadapi bahaya demikian? Keadaanku di sini cukup baik, daripada pulang untuk hidup terkekang di bawah perintah orang Kim kan lebih baik menjadi pembesar di Mongols ini? Terus terang, biarpun orang Mongol memang kejam, tapi terhadap bangsa Han kita jauh lebih baik daripada terhadap tawanan Kim. Apakah ayah tahu mengapa kon besar mereka mengangkat tayah menjadi pembesarnya dan akhir-akhir ini mengapa sikap mereka jauh lebih baik terhadap bangsa Han kita? Soalnya mereka hendak menyerbu Tionggoan, mereka ingin memperalat orang Han dan mesti mengambil hatinya lebih dahulu. Benar, separoh tanah air kita telah dicaplok Kim, sekarang Mongol hendak membantu kita merebutnya kembali, bukankah itu sangat baik? Ingin ku katakan padamu bahwa perundingan persekutuan antara Mongol dan Song Raja kita sudah mendekati persepakatan. Andaikankah benar setia kepada Song dan berniat berjuang bagi tanah air maka tidak perlu jauh-jauh pulang ke Kang Lam, Boleh kau bekerja bagi kon besar di sini kan sama juga berjuang untuk tanah air, ayah hanya pikir yang satu tapi lupa yang lain, ujar Sulem. Coba renungkan, setelah menupas Kim, apakah pihak Mongol mau membiarkan Song kita hidup damai bersamanya? Menurut pandanganku, maksudnya bersekutu dengan Song hanya menunggu kesempatan untuk kemudian satu per satu menaklukannya. Maka kalau ayah tidak ambil keputusan tegas sekarang, bila mana nanti Mongol telah menjadi musuh Song kita, tatkala mana tatkala. Mana ayah tentu akan dianggap sebagai pengkhianat yang menjual negara. Sulem sudah nekat menerima akibat dari ucapannya yang kasar ini. Tak terduga wajah marah lihaiko tadi mendadak berkurang malah. Dengan lesu orang tua itu duduk di kursinya. Wajahnya sebentar merah sebentar pucat. Sulem mengira ucapannya telah kena dilubuk hati Seng ayah, ia tidak tahu bahwa saat itu lihaiko sedang berpikir, tampaknya bocah ini sangat kepala batu. Untuk memaksa dia dengan sikap keras agaknya sukar tercapai, lebih baik pakai kera halusan saja. Maka kemudian ia berkata dengan menghela nafas, ucapanmu memang beralasan juga, nak. Cuma urusan ini teramat penting, kita masih harus bicara lagi secara mendalam. Bagaimana ilmu silatmu sekarang? Aku sudah tahu, bila mana kelak kita harus kabur dari sini masih diperlukan tenagamu. Sungguh memalukan, ayah, ilmu silat keluarga sendiri tak pernah kepelajari karena tiada yang mengajar. Untung juga selama ini anak telah belajar ilmu silat siau limpei. Guruku yang berbudi adalah Kotai Hiap. Beliau datang ke rumah dan menerima anak sebagai muridnya ketika anak berumur 7 tahun. Semuanya ini berkat restu ayah pula. Li Haiko merasa senang karena Sulem tidak belajar ilmu silat keluarga Li sendiri, dengan demikian tak perlu dia merasa khawatir kalau-kalau ditanyakan ilmu silat keluarga sendiri. Segera ia pun bertanya pula, siapakah gurumu Kotai Hiap itu? Mengapa kau bilang berkat restu ku suhu bernama Kok Peng Yang? Tentu ayah masih ingat beliau bukan? Kok Peng Yang? Siapakah diagumam Li Haiko rada bingung? Beliau adalah kawan karib ayah, masakah ayah sudah lupa? Aha, ingatlah aku sekarang seru Li Haiko sambil tepuk dahi sendiri. Ya, di waktu muda memang aku punya seorang teman shiko, ai, setelah sekian lamanya, semua kejadian bimasa lampau hampir terlupa seluruhnya. Hati Sulem menjadi pilu. Penderitaan selama 20 tahunan tahun memang sukar dirasakan, untung ayahnya masih bertahan sampai sekarang. Tapi setelah menderita sekian lamanya seharusnya mesti benci kepada musuh, mengapa jalan pikiran ayah menjadi terbalik malah? Demikian, pikirnya. Suhu juga sangat terkenang kepada ayah, beliau pun harap ayah bisa lekas-lekas pulang ke tanah air, kata Sulem pula. Kau pernah menyaksikan ilmu silat Mufali dan Cilaun bukan? Coba katakan, dapatkah kau mengalahkan mereka tanya Li Haiko terhadap Cilaun masih bisa melayani, tapi anak harus mengakui tidak sanggup melawan Mufali, kata Sulem. Padahal Kauan besar mempunyai 12 jago pengawal kepercayaan, Mufali hanya nomor 3 di antara mereka. Jago yang nomor 1 dan 2 itu tentu jauh lebih lihai. Kalau Mufali saja kau tidak mampu mengalahkannya, Kera bagaimana bisa kabur dari sini? Oleh karena itu, daripada kita mati konyol, kupikir kita harus cari jalan yang baik. Untuk ini hendaklah kau bersabar. Setauku, dalam waktu 3 bulan ini Kauan besar pasti akan mengerahkan pasukannya untuk menggempur Kim dan aku pun mungkin ikut serta dalam ekspedisi ini. Untuk lari di medan perang akan lebih leluasa, pula tempatnya nanti adalah di wilayah tanah air kita, untuk meloloskan diri tentu akan lebih gampang daripada lari dari sini dan mesti melintasi Gobi pula. Sulem merasa urayan seng ayah cukup beralasan, dengan girang ia menjawab, apa yang ayah pikirkan memang sangat baik. Anak rasanya sanggup bersabar untuk 2-3 bulan lagi. Baiklah, kita sudahi pembicaraan kita sampai di sini, kau tentu sudah terlalu lelah, bulehlah kau mengasuh saja. Besok akanku bawa kau menghadapkan besar, kata Haiko. Menghadapi jengis konsul Lai menegas. Kukira kalau bisa dihindarkan lebih baik tidak menghadapi saja. Kau dibawa kemari oleh Mufali dan Cilaun, sudah tentu hal ini telah diketahui kon besar, malahan siang tadi kepadaku beliau menanyakan dirimu. Jika demikian, terpaksa anak ikut menghadap. Aku akan peringatkankah supaya kau bersikap hormat kepada beliau. Hendaklah maklum bahwa kita harus berebut kepercayaan kon besar agar kelak kita ada kedapatan kabur yang lebih leluasa. Tentu kau paham kata-kataku. Ya, anak paham, sahut Sulem. Baiklah sekarang boleh kau pergi tidur, besok akanku katakan hal-hal yang perlu kau perhatikan secara terperinci, kata Lihaiko. Ia panggil seorang pengawal agar membawa Sulem ke suatu kamar tidur. Rupanya Lihaiko telah punya selir pula di Mongol, maka hal ini sengaja dirahasiakannya. Walaupun lelah, namun sukar bagi Sulem untuk pulas. Semula ia menyangka akan mengalami berbagai kesukaran dalam usahanya mencari ayah, siapa tahu ketemunya sedemikian gampang. Namun pertemuan yang demikian ini benar-benar pula terlalu di luar dugaannya. Dalam kegelapan tiba-tiba terbayang tulisan peringatan di atas pasir yang ditinggalkan Beng Xiaokeng itu. Sebagai seorang pemuda yang berjiwa kesatia, Sulem merasa dirinya tak nanti membantu pihak yang jahat, bukanlah ia takut terhadap Beng Xiaokeng, hanya soal peringatan yang mesti ditinggalkan Beng Xiaokeng itulah yang membuatnya mau tak mau mesti berpikir secara mendalam. Ia menjadi sangsi apakah ayahnya yang telah menjadi pembesar Mongol itu telah banyak melakukan kejahatan sehingga menimbulkan antipati di antara pahlawan-pahlawan bangsa Han, kalau tidak Beng Tai Hiap tentu takkan sedemikian benci padanya. Terpikir sampai di sini, Sulem merasa sedih. Timbul pula dalam benaknya apa yang pernah didengarnya dari Seng Ibu tentang diri ayahnya. Sering kali ibunya mengingatkan agar jangan lupakan arti nama pemberian ayahnya itu. Menurut ibunya, biarpun ayahnya hidup sebagai petani, tapi jiwa pahlawannya tidak pernah pudar. Selain tetap mengadakan kontak rahasia dengan para pejuang melawan Kim, ayahnya juga pernah mengadakan pekerjaan berat, yaitu menyusun sebuah kitab militer untuk dipersembahkan kepada seorang pemimpin pemerontak. Cuma sayang kitabnya belum selesai disusun beliau sudah keburu ditawan pasukan Mongol. Kiranya leluhur Li Sulem adalah Panglima Perang Ainggagah berani di bawah Jenderal Han Si Tiong, itu Panglima termasuhur ketika menggempur tentara Kim habis-habisan di Sungai Tintang. Leluhurnya telah mencatat semua kejadian serta Kerohan Si Tiong mengatur siasat. Menghadapi musuh dengan segala perkembangannya, catatan-catatan itu tidak tersusun baik, tapi terpisah-pisah. Catatan itu sampai di tangan Li Haiko barulah Haiko bertekad akan meneruskan cita-cita leluhurnya untuk menyusun catatan-catatan itu menjadi sebuah kitab militer yang berharga. Teringat akan cerita-cerita yang didengarnya dari seng ibu itu, diam-diam Sulem merasa gegetun akan begitu cepat perubahan jiwa ayahnya itu. Ia tidak tahu apakah ayahnya masih ingat atau tidak tentang cita-citanya akan menyusun kitab pusaka itu. Kiranya kitab pusaka yang belum terselesaikan itu kini telah dibawa serta oleh Li Sulem, hanya saja dia belum sempat bicara tentang soal ini. Ia pikir besok pagi akan coba ditanyakan kepada ayahnya yang masih membingungkan itu. Menurut cerita ibunya, dahulu ayahnya tidak sudi bekerja bagi kerajaan Kim, tapi sekarang malah mau menjadi pembesar mengol. Apakah mungkin ayahnya begitu pengecut dan terima menyerah di bawah ancaman musuh? Tapi kemudian ia pun bersyukur bahwa sekarang ayahnya mau juga sadar dan terima usulnya untuk mencari kesempatan buat lari. Ayahnya sudah 20 tahunan tahun tinggal di Mongol, tentunya beliau sangat paham situasi negeri ini. Kalau sudah pulang kembali ke selatan kelak tentu tenaganya akan banyak berguna bagi song raya melawan Mongol. Dengan tenaga yang sukar dicari ini, asalkan selanjutnya berjuang bagi negara dan bangsa, meski sebelumnya beliau pernah berbuat sedikit kejahatan rasanya cukup untuk menebus dosanya itu. Demikian Sulem Radat terhibur setelah berpikir demikian. Pengah Sulem tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba terdengar suara kresek perlahan, suara seperti orang menarik tendanya. Ia terkejut dan cepat meloncat bangun, baru saja hendak menegur terdengar seorang telah berkata dengan suara tertahan, SSST jangan bersuara, aku tidak bermaksud jahat. Tapi ada urusan penting hendak ku katakan padamu. Sulem menjadi ragu-ragu, pada saat itulah mendadak terdengar suara teriakan, tangkap mat-mat terupanya jejak orang itu telah dipergoki penjaga. Orang itu tidak jadi menemui Sulem, dengan cepat ia melemparkan sesuatu ke dalam kemah. Dari samberan suaranya Sulem dapat memberdakan barang yang dilemparkan kepadanya itu bukan senjata rahasia, segera ia menangkapnya. Ketika di remas, ia tahu hanya sepulung kertas. Dengan penuh rasa sangsi Sulem tidak memeriksa dulu pulungan kerta itu tapi ia masukkan dalam saku, lalu memburu keluar. Dilihatnya orang itu telah melompat ke atas tenda, dua pengawal juga telah menguber ke atas dan mulai bergeberat. Tenda adalah benda yang lemas, walaupun terbuat dari kulit tebal dan cukup kuat, namun dapat pula dibayangkan ginkang ketiga orang yang bertempur di atas itu. Sulem menarik nafas panjang, menyusul ia pun meloncat ke atas tenda. Dilihatnya sinar senjata berkelebat kemiluan. Sulem terkejut, bukan saja ilmu pedang orang yang berkedok itu sangat tinggi, jauh di atasnya, bahkan kedua jago pengawal mengol itu pun bukan jago lemah, paling sedikit juga tidak lebih lemah dari dirinya. Agaknya orang berkedok itu tidak ingin terlibat lebih lama dalam pertarungan, sekonyong-konyong ia menggertak, kena kontan lengan kiri seorang lawannya terluka oleh pedangnya dan terguling ke bawah tenda. Tanpa ayah orang berkedok itu lantas melarikan diri. Tapi jago pengawal yang lain segera membentak juga, kena sekaligus ia menyabitkan tiga buah pisau daun menyamber ke depan secepat kilat. Rupanya orang berkedok itu sama sekali tidak menyangka jago pengawal itu adalah ahli senjata rahasia, pula ia ingin lekas-lekas kabur, maka ia pun terguling-guling di atas tenda. Meski belum diketahui siapa orang berkedok itu, tapi dari gerak-geriknya Sulem yakin pasti kawan dan bukan lawan. Akan tetapi kedudukan Sulem benar-benar serba salah, tidak mungkin ia membantu penyatron itu melawan penjaga. Karena itu ia menjadi gelisah sendiri melihat robohnya orang itu dan diumber jago pengawal. Di luar dugaan, pada saat itulah mendadak penyatron itu membentak pula, ini, terima kembali milikmu sinar putih berkelebat, tahu-tahu pisau tadi telah menyamber balik. Rupanya orang itu tidak menghiraukan rasa sakit pada lukannya, pisau yang menancap di bahunya itu telah dicabut, lalu disambitkan kembali. Sungguh konyol pengawal yang sedang memburu maju itu sama sekali ia tidak menduga senjata akan makan tuannya. Dalam keadaan kepepet itu sebisanya ia berusaha mengelakkan diri. Namun tidak urung betisnya dekat dengkul terserempet juga oleh samberan pisau itu sehingga sebagian kulit dan daging kaki terkupas. Cepat sulem memburu maju, pengawal itu dirangkulnya, terus dibawa lompat ke bawah. Tujuannya sih bukan untuk menolong pengawal itu, tapi dengan jalan demikian ia dapat menghindarkan diri bertempur dengan penyatron itu. Memang benar, ketika ia lepaskan pengawal itu di bawah, sementara itu orang-orang lain sudah memburu datang dan penyatron itu pun sudah kabur. Untung luka kedua pengawal itu tidak terlalu parah, setelah diberi obar luka tentu akan sembuh dalam waktu singkat. Waktu Li Haiko keluar, kedua pengawal itu melaporkan apa yang terjadi dan minta maaf karena tak mampu membekuk penyatron itu. Kata mereka, namun bangsat itu telah terkena sebuah pisauku, bahunya terluka. Dengan ciri ini tentu kita dapat memeriksa setiap orang Hon yang jumlahnya tidak banyak di Holin ini. Kedua pengawal itu adalah kiriman jengis Hon yang ditugaskan untuk membantu Li Haiko, tapi sebenarnya untuk mengawasi dia. Sudah tentu Li Haiko tahu. Maka Is telah menghibur mereka dengan kata-kata halus, lalu suruh orang lekas lapor kepada Mufali. Mufali adalah komandan Sin Eking, pasukan sayap sakti, yang bertugas khusus mencari dan menangkap buronan. Setiap busu dari Sin Eking menguasai tiga ekor kuda pilihan agar dikala menguber buronan jarak kauh kuda-kudanya dapat dipakai bergantian. Sebab itulah disebut sayap sakti. Melihat sikap ayahnya begitu lemah terhadap orang Mongol, diam-diam Sulem merasa tidak enak, ia pikir entah berapa banyak orang Hon akan menjadi korban gara-gara peristiwa ini. Setelah menyelesaikan urusan ini, kemudian Li Haiko tanya Sulem, penyatron itu dipergoki di depan tendamu agaknya dia menghendaki kau. Menurut pendapatmu apa maksudnya? Apakah bermaksud jahat padamu atau ada tujuan lain? Sulem sendiri lagi ragu-ragu apakah mesti bicara terus terang. Tapi sekarang ia telah ambil keputusan akan merahasiakan apa yang telah dialaminya. Jawabnya, aku terjaga bangun ketika mendengar teriakan penjaga, dari mana bisa mengetahui maksud kedatangan penyatron. Tapi ku kira penyatron itu adalah musuli Kongcu, tiba-tiba pengawal yang kakinya terluka itu ikut bicara. Dari mana kau mendapat tahu tanya Li Haiko? Bukankah Kongcu pernah pergoki begundal Tsepekseng di padang rumput sana dan hampir dicelakai mereka, kata pengawal itu. Kuliat penyatron tadi besar kemungkinan juga komplotan Tsepekseng. Lantaran pengawal itu Tado telah diselamatkan oleh Li Sulem, sudah tentu ia tidak menaruh curigasi penyatron adalah kawan Li Sulem. Apalagi ia pun mengetahui di kerubutnya Li Sulem oleh Song Tilun dan istrinya dan Mufali yang telah menyelamatkannya. Maka tanpa ragu-ragu ia berani menarik kesimpulan tadi. Keruan ucapan pengawal itu serupa pembelaan atas diri Li Sulem. Li Haiko menjadi hilang curiganya. Katanya kemudian, anak lem, selanjutnya kau harus waspadat terhadap anak buah Tsepekseng. Fajar sudah hampir meningsing, boleh kau kembali ke tendamu buat mengasuh, sebentar lagi ikut aku menghadapkan besar. Sulem mengiakan. Ia pikir tekat ayahnya untuk lari dari Mongol agaknya belum bulat, Maka sebaiknya tentang salah paham kawan-kawannya Tsepekseng terhadap dirinya itu lebih baik sementara ini tetap dirahasiakan. Sekembalinya di tenda sendiri, Sulem coba keluarkan pulungan kertas kecil tadi, dilihatnya kertas itu tertulis secara singkat. Kalau ingin jelas duduk perkara, datanglah ke lembah Siong Hang Kok di Gunung Al-Keh. Sangat rahasia, sekali-kali jangan katakan kepada orang lain, duduk perkara. Aneh, siapakah dia? Mengapa dia tahu aku ingin tahu duduk perkara yang sedang keragukan demikian? Sulem tidak habis paham. Dari peta Mongol yang telah dipelajari, ia tahu letak pegunungan Al-Keh itu. Ia pikir orang itu telah sengaja mengantarkan pulungan kertas sekecil itu dengan menempuh bahaya, pula telah memberi pesan agar jangan diberitahukan kepada orang lain, tentunya juga termasuk ayahnya. Baru saja Sulem bermaksud membakar surat itu, tiba-tiba tergerak pikirannya, ia coba mengamat-amati lebih teliti, ia menjadi heran karena gaya tulisan itu seperti sudah dikenalnya, tapi tidak ingat di mana pernah melihatnya. Selang sejenak, ia ingat sesuatu, cepat ia mengeluarkan kitab pusaka yang belum lengkap disusun ayahnya dahulu dan kini disimpan baik-baik dalam bajunya itu, ia coba mencocokkan, ternyata tulisan kitab itu mempunyai gaya yang sama dengan tulisan surat itu, hanya saja gaya tulisan surat itu lebih lemah, mungkin ditulis secara terburu-buru. Sebab itulah Sulem belum berani memastikan kedua tulisan itu berasal dari tangan satu orang. Setelah dipikir lagi, akhirnya Sulem tertawa sendiri, tulisan orang di dunia ini tentu saja ada. Yang mirip, apakah mungkin pembesar Mongol ini bukan ayahku, padahal karena dia ini ayahku, maka Bengtai Hiyap hendak membunuh aku. Ia pikir, orang tadi bermaksud memberitahukan secara lisan padaku tentang sesuatu yang penting, mungkin sekali ia pun sadar kesempatan bicara sangat sedikit. Maka sebelumnya ia telah siapkan surat singkat ini. Mengapa dia tidak tulis lebih jelas agar aku tahu siapakah dia sebenarnya? Ia coba mengenang orang tadi, Walaupun berkedok, tapi dapat ditaksir umurnya pasti belum lebih 40 tahun, bahkan ilmu silatnya sangat tinggi, rasanya pasti bukan ayahnya. Lantaran tidak mendapatkan gambaran yang pasti, terpaksa ia membakar surat itu, teka-teki ini sementara disimpannya di dalam hati. Sulem sangat teliti, untuk menghidarkan segala kemungkinan, ia aduk abu kertas yang dibakar itu dengan air dan diminumnya habis. Tidak lama kemudian pengawal memanggilnya. Cepat ia ganti pakaian dan ikut ayahnya ke kemah emas untuk menghadap jengiskan. Di tengah jalan lihaiko berkata kepada Sulem, Kon besar paling menyukai pemuda yang berkepandaian, asalkan kau bisa menarik hatinya, segala usaha kita selanjutnya tentu akan menjadi leluasa. Ya, cuma anak tidak pintar menyanjung puji, kata Sulem. Mesti watak, Kon besar juga suka disanjung puji, tapi beliau juga paling benci kepada penjilat, kata lihaiko. Yang dia senangi adalah pemuda yang punya keberanian dan pendirian. Asal sikapmu terhadap beliau tidak kaku dan juga tidak terlalu rendah diri sudah cukuplah. Pertemuan nanti sangat besar sangkut pautnya dengan hari depanmu, hendaknya kau berbuat sebaik-baiknya. Sulem merasa tidak enak karena apa yang dikatakan ayahnya itu bukankah mirip menyuruh dia menjadi penjilat. Untuk tidak bertengkar sendiri dengan seng ayah, terpaksa ia diam saja. Kemudian lihaiko bercerita, Kon besar mempunyai empat anak laki-laki, yang sulung bernama Cuja, putera kedua Cahatai, putera ketiga Ogotai, dan putera Bungsu Dolai, Cuja dilahirkan setelah ibunya pulang dari tawanan suku Murkit, suku yang merupakan musuh besarkan. Oleh karena itu saudara-saudaranya anggap asal usul saudara tua itu tidak jelas, menganggapnya sebagai anak haram musuh, maka mereka sama tidak anggap dia sebagai kakak. Watak Cuja juga sangat kasar, maka tidak disukaikan. Cahatai sangat pintar perang, tapi wataknya bengis. Putera ketiga Ogotai paling baik tabiatnya, dia pun paling disukai anak buahnya. Tapi yang paling disayang oleh Kon adalah puteranya yang kecil, Dolai. Agaknya kelak yang dapat menggantikan tahta Kon hanya ada dua, kalau bukan Ogotai tentulah Dolai. Usia mereka sebaya dengan kau, boleh juga kau berkawan dengan mereka. Kita toh tidak bermaksud menetap selamanya di sini, rasanya tidak perlu mendekati kaum pangeran segala, ujar Sulem. Bukan begitu soalnya. Justru kalau kita bergaul dengan mereka, paling sedikit akan banyak membantu rencana lari kita, sebab orang-orang lain tentu takkan mencurigai gerak-gerak kita, kemudian Haiko bercerita pula, Kon beser punya tiga anak perempuan pula. Putri Sulung dan kedua sudah menikah, putri ketiga bernama Aliyai, bahasa Mongol Alihai berarti Minghui, bijaksana, maka boleh kau sebut dia putri Minghui. Sedang bicara, tampak Cilaun datang berkuda, seunya dengan gelak tertawa, selamatlah kalian ayah dan anak dapat berkumpul kembali. Semuanya atas bantuanmu, aku harus berterima kasih padamu, sahut Haiko. Puteramu terkenal sebagai kesatria muda perkasa, maka Kon besar ingin juga melihatnya, kedatangan kalian sangat kebetulan, kata Cilaun pula. Apakah beliau sudah berdinastanya Haiko? Pagi-pagi benar Kon besar sudah lantas pergi berburu, aku tahu kalian pagi ini tentu akan menghadap Kon kita, maka sengaja menunggu di sini. Marilah kita berangkat bersama. Li Kongcu, hari ini adalah kesempatanmu untuk perlihatkan kemahiranmu. Aku masih ingat caramu memanah Elang di Padanggobi tempoh hari. Betapa hebat kepandayanmu itu sungguh sangat mengagumkan. Wajah Sulem menjadi merah, sahutnya, tapi Elang itu sempat mebur lagi. Kiranya tempoh hari Elang yang terpanah oleh Li Sulem dan kabur lagi itu telah diketemukan Cilaun di tengah jalan, karena itu ia lantas mencari jejaksi pemanahnya dan akhirnya ketemukan Sulem. Tempat perburuan jengiskan adalah pegunungan Ken yang terletak belasan Li dari Holin, maka tidak terlalu lama sampailah mereka di tempat tujuan. Li Sulem dan ayahnya mengikuti Cilau ke atas gunung, tertampak pengawal-pengawal memenuhi lareng gunung dengan melepaskan Elang dan anjing untuk mengudak binatang buruan, hakikatnya Li Sulem tidak tahu yang manakah jengiskan adanya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di udara, Sulem menjadi heran cuaca secerah itu mengapa ada bunyi guntur. Waktu menengadah, dilihatnya di atas langit sana ada dua titik hitam yang makin mendekat menjadi makin jelas, akhirnya tertampaklah kedua titik hitam itu kiranya adalah dua ekor burung Raja Wali yang besar itu. Sulem terkejut melihat Raja Wali yang berlipat besarnya daripada Elang yang dipanahnya tempo hari itu. Mungkin karena banyaknya orang di bawah, kedua ekor Raja Wali itu tidak berani terbang rendah, tapi berputar-putar di angkasa. Selagi semua orang menengadah mengikuti gerak-gerik Raja Wali-Raja Wali itu, tertampak seorang busu berjubah perang warna kuning, emas tampil ke muka sambil pentang busurnya dan berseru, Jika aku dapat membalas sakit hati leluhur dan menyapu bersih negeri Kim, panahku ini akan tepat mengenai sasarannya. Terdengar suara mendesing keras, panah terlepas dari busurnya. Benar juga, kontan Raja Wali yang melayang layang di angkasa itu terjungkal ke bawah. Bahkan tidak cuma satu, tapi dua ekor sekaligus terkena satu panah. Serentak terdengarlah sorak-sorai gemuruh, hidup Maharaja kita jengiskan. Engkau telah diberkati tenaga raksasa, engkau dikalunia kepandayan memanah, musuh bertekuk lutut di hadapanmu. Kaum hianat gemetar mendengar namau. Sulem terperanjat. Baru sekarang ia tahu busu pemanah Raja Wali itulah jengiskan adanya. Mau tak mau ia harus mengakui jengiskan memang benar-benar seorang tokoh besar, seorang yang luar biasa, cukup caranya dia memanah Raja Wali saja rasanya tiada bandingannya di dunia ini. Begitulah serentak semua anak buah jengis Kaum berjongkok menyembah, seru mereka, satu panah dua Raja Wali, yang telah meluluskan permohonan Kaum besar, pergerakan ini tidak saja sakit hati akan terbalas dan negeri Kim akan runtuh, bahkan seluruh jagad mungkin akan dipersatukan oleh Kaum besar. Harap Kaum besar memilih hari AYN baik untuk mengerahkan prajurit kita. Mongol dan Kim adalah musuh debu yutan. Kakek jengiskan, yaitu ampakaikan pernah ditawan oleh pihak Kim dan dibunuh secara keji. Sebab itulah selamanya jengiskan menggunakan semoyan membalas dendam sebagai daya tarik anak buahnya untuk mempersatukan berbagai rumpun Mongol. Malahan apa yang diserukan panglima-panglimanya tadi tidak saja menghendak ikon besar mereka menyapu bersih negeri Kim, bahkan juga berniat mencaplok kerajaan Song dan negeri-negeri lain di sekitar Mongol. Sebenarnya jengiskan juga punya ambisi untuk menaklukan dunia, seruan panglima-panglimanya tadi sesungguhnya cuma memperlengkap maksud hati maharajanya saja. Yang menjadi was-was adalah Li Sulem setelah mendengar seruan tadi. Tanpa merasa ia melirik ayahnya, ia pikir sekarang ayah tentu sadar apa maksud tujuan pihak Mongol. Melihat sikap putranya itu, Li Haiko lantas tahu juga isi hati Sulem, cepat ia mengedipi sambil mengerut kening, maksudnya supaya Sulem jangan sembelarangan omong. Hahaha demikian terdengar jengiskan bergelap tertawa. Lalu ia tuding empat orang putranya dan berseru, kemarilah kalian. Cuja, Cahatai, Ogotai dan Dolai berempas sama berkumpul di depan ayahandanya. Jengiskan mengeluarkan segebung anak panah, katanya, Coba kau patahkan, Cuja. Anak panah yang dipakai jengiskan berukuran super, lebih besar daripada anak panah biasa, segebung terdiri dari 10 batang. Cuja telah mimuntir dan minekuk, tapi sedikitpun anak panah itu tidak patah. Dengan muka merah Cuja melapor, anak tidak punya tenaga sakti sebagai ayah, tidak sanggup mematahkannya. Coba kau, Cahatai kata jengiskan. Berturut-turut Ogotai dan Dolai juga disuruh mencoba, tapi tiada seorang pun yang sanggup mematahkan segebung anak panah sekaligus. Jengiskan melepaskan anak panah itu secara terpisah, dalam sekejap saja satu persatu dapat dipatahkan dengan mudah. Sekarang kalian paham tidak dengan filsafat ini kata jengiskan. Jika kalian bersatu seperti segebung anak panah tadi, maka tiada sesuatu di dunia ini yang dapat mematahkan kalian. Tapi kalau kalian terpecah belah akan mudah dihancurkan. Bersatu teguh, bercerai luluh. Rupanya jengiskan mengetahui ketidakrukunan di antara keempat putranya itu, maka dengan filsafat anak panah itu dia memperingatkan mereka akan pentingnya arti persatuan. Kalian juga mesti sekuat anak panah yang dibidikan tadi, secepat kilat membunuh musuh, kata jengiskan pula. Pada suatu hari seluruh dunia ini pasti akan menjadi padang gembala bangsa Mongol kita. Serentak para panglima bersorak gemuruh pula dan menyanyikan lagu perang Mongol yang bersemangat dengan sanjung puji terhadapkan mereka yang besar. Mendengar lagu perang itu, Diam Sulam mengakui betapa besar ambisi jengiskan yang ingin menaklukan dunia itu. Cuma sayang care yang diutamakan adalah dengan kekerasan, sekalipun benar dapat menaklukan dunia tentu juga tidak kekal. Li Kongcu, marilah ikut padaku, akan kulaporkan kepada kon besar, kata Cilaun. Pada waktu semua pembesar menyembah dan menyanjung puji kepada jengiskan, Li Haiko dengan sendirinya ikut menyembah dan baru sekarang ia berbangkit, katanya kepada Sulem, kau akan menghadap kon besar, lekaslah turun dari kudamu. Sebagai pemudahan, memangnya Sulem telah menarik perhatian, apalagi sekarang selain jengiskan hanya dia yang tetap berada di atas kudanya, tentu saja ia lebih-lebih menjadi sasaran perhatian orang ramai. Sementara itu jengiskan sudah menerima laporan Cilaun, setelah memandang sekejap ke arah Sulem, diam-diam jengiskan mengakui akan keberanian Sulem. Baru saja Li Haiko hendak Sulem turun dari kudanya, terlihat jengiskan sedang menggoyang tangan dan berkata, tidak perlu turun, kemarilah kau. Li Haiko tidak tahu apa maksud Sengkan yang besar, hatinya menjadi kebat-kebit. Tapi Li Sulem lantas melarikan kudanya ke sana. Saat itu jengiskan telah ambil sebatang anak panah, ketika Sulem berada dalam jarak seratusan langkah, mendadak ia berseru, awas panah. Sulem terkejut. Terdengar suara mendasing yang keras, panah itu telah menyember tiba. Tahu betapa lihainya panah jengiskan, Sulem merasa sukar mengelak, terpaksa ia pun memidikan panah secepatnya. Kedua anak panah tepat terbentur di tengah jalan, panah Sulem jatuh lebih dahulu, sebaliknya panah jengiskan masih meluncur ke arah Sulem. Serentak para busu Mongol bersorak-sorai pula. Pada umumnya jago-jago Mongol paling memuja orang berkepandaian tinggi, sorak-sorai merek itu tentu saja ditujukan kepada khan mereka yang besar, tapi juga mengandung rasa kagum terhadap Sulem. Kabarnya kau pernah memanah helang di Gurung Gobi, tampaknya kepandaianmu memang boleh juga, seru jengiskan dengan tersenyum. Ini, sambut lagi sekali segera ia ambil lagi sebatang panah dari kantong panah yang dibawa seorang pengiring yang lain, lalu berseru pula, panah ini tidak sama dengan tadi, kau harus hati-hati. Baru sekarang Sulem tahu jengiskan sengaja menguji ilmu memanahnya. Panah pertama tadi telah banyak makan tenaganya, sampai sekarang lengannya masih pegal, ia pikir panah kedua ini tentu sukar ditahan. Tapi terpaksa ia berbuat sebisanya dan memanah lagi. Tering, kembali kedua panah kebentrok di tengah udara dengan letikan api. Panah sulam patah dan jatuh ke bawah, sedangkan panah jengiskan kembali meluncur lagi ke depan. Pada saat yang hampir sama terdengar suara drapan kuda yang cepat dari tepi rimba di sebelah sana, menyusul terdengar suara jepretan busur dan desingan anak panah, dari samping sana menyambar tiba sebatang panah dan tepat membentur jatuh panah jengiskan itu. Ternyata pemanah itu adalah seorang anak darah yang bermuka cantik. Setelah menjatuhkan panah jengiskan, gadis itu berseru, Ayah, kau tidak adil-tidak adil bagaimana tanya jengiskan dengan tertawa. Ayah sering sesumbar tidak pernah memanah dua kali terhadap musuh yang betapa tangguhnya, sekali panah tidak kenatakan memanah lagi untuk dua kali. Tapi terhadap anak muda ini mengapa ayah telah memanah dua kali berturut-turut seru nona itu? Aliai, kau salah paham, ujar jengiskan tertawa. Bocah ini bukan musuh kita, dia adalah kawan kita. Ku dengar dari cilaun bahwa bocah ini pernah memanah helang di gurun gobi, maka sengaja menguji kepandainya. Tidakkah kau melihat anak panah yang ku pakai cuma dari ukuran yang kecil? Baru sekarang pula sulem tahu apa sebabnya jengiskan mengambil anak panah pengawalnya dan bukan anak panah khas miliknya sendiri itu. Diam-diam sulem membatin bila tadi jengiskan menggunakan panahnya sendiri tentu sebatang saja dirinya tidak sanggup melayaninya. Dalam keadaan demikian, sekalipun sulem tidak sudi takluk toh merasa tunduk benar-benar terhadap kepandain memanah jengiskan. Terhadap kebebasan jengiskan itu mau tak mau ia pun terpengaruh. Segera ia melompat turun dari kudanya dan memberi hormat. Katanya, panah sakti kan besar sungguh tiada bandingnya, siao cu takluk benar-benar, kira memberi hormat sulem juga cuma membungkuk badan saja dan tidak menyembah sebagaimana ayahnya. Jengiskan bergelak tertawa, katanya, kau mampu melayani dua panahku saja sudah luar biasa. Ini dia putriku alihai, dia juga suka menunggang kuda dan memanah, hari ini kalian sama ketemukan teman sepaham. Lihai ku juga sangat senang karena putranya dipuji jengiskan, cepat ia mendekat dan berkata, Anak lem lekas kau mengucapkan banyak terima kasih kepada putri Minghui. Beliau yang telah membantu kau, kalau tidak masakah kau mampu menahan panah sakti kan besar, ilmu memanah putri sangat hebat, aku pun sangat kagum, ujar sulem. Janganlah kau rendah hati, kepandaianku belum tentu lebih tinggi darimu, kata Minghui. Sebentar marilah kita berlomba berburu, coba buruan siapa lebih berhasil. Jengiskan menyela, kau datang dari Tionggoan, menurut pandanganmu bagaimana pahlawan-pahlawan Mongol bila dibandingkan jago-jago Kim. Dapatkah prajuritku menaklukan dunia prajuritkan agung kuat dan panglimanya perkasa, untuk mengalahkan Kim adalah sangat mudah, sahut sulem. Cuma, cuma apa tanya jengiskan? Bangsahan kami mengutamakan kebajikan dan tidak mengutamakan kekerasan. Menaklukkan orang dengan kebajikan adalah guru daripada setiap raja, tanpa banyak menimbulkan korban akan lebih mudah mendapat dukungan rakyat sedunia. Maka di samping memupuk kekuatan tentara mohon pula, kawan agung suka menggunakan kebajikan pula. Jengiskan menggeleng kepala sambil bergelak tertawa, katanya, haha, begitu tentunya filsafat kaum cendekia bangsahan kalian bukan hehe, pandangan kaum terpelajar tengik demikian mana bisa dibuat pegangan. Tanpa kekerasan mana bisa menaklukan dunia. Melulu omong kosong tentu kebajikan kan sama saja seperti percakapan anak kecil. Karena tiada kecocokan pendapat, baru Sulem hendak mengundurkan diri, namun jengiskan telah memanggilnya lagi. Katanya, aku telah mencemohkan kaum terpelajar bangsamu, tentunya kau merasa kurang senang bukan? Tidak, pandangan masing-masing memangnya berbeda, jawab Sulem. Melihat jawaban Sulem yang kaku itu, anak buah jengiskan sama khawatir kalau Maharaja mereka menjadi marah. Tak terduga jengiskan malah terbahak, katanya, hebat benar kau bocah ini. Sebenarnya, walaupun aku memandang rendah kaum cendekia bangsahan kalian, namun orang yang benar-benar berkepandian juga sangat kupunja. Konon di zaman dahulu bangsa kalian ada seorang sancu yang menyusun sebuah kitab militer secara menakjubkan. Sayang aku tidak pernah melihat kitab demikian itu. Konon pula ratusan tahun yang lalu kerajaan Song kalian pernah tampil panglima-panglima perang termasuhur seperti Gak Hui dan Hon Si Leong sehingga pasukan Kim dihajar habis-habisan. Semuanya itu menandakan kira mereka mengatur tentara tentu sangat hebat. Entah di antara panglima-panglima perang terkenal itu apakah meninggalkan ajaran militer yang baik? Tergetar hati sulem, pikirnya, apakah barangkali ayah pernah mengatakan bahwa leluhur kami adalah anak buah Hon Si Leong dan juga pernah ikut perang di bawah pimpinan Gak Hui sebagaimana diceritakan, kitab pusaka tentang ilmu militer susunan ayahnya yang belum selesai itu masih tersimpan baik-baik di dalam bajunya. Ia coba tenangkan diri, lalu menjawab, Entahlah, aku tidak tahu. Kau sendiri pernahkah belajar ilmu ketentaraan? Tanya jengiskan. Tidak, aku adalah anak kampung, untung saja tidak sampai buta huruf. Tentang ilmu ketentaraan sama sekali aku tidak becus, sahut sulem. Sayang, sayang hal-hal yang baik dari leluhur kalian tidak kau pelajari, sebaliknya kau hanya memahami pandangan tengik kaum cendekia, yang dimaksud cendekia di sini adalah paham kong hucu dan sebagainya. Kemudian jengiskan memanggil menghadap empat panglimanya yang bernama Kubelai, Calmu, Cepet dan Supotai, katanya dengan berseri, Tadi kalian telah mendengar doaku, sekali panah kena dua Raja Wali, Tian telah berkenan mengizinkan aku menumpas Kim. Aku minta kalian menjadi pembuka jalan, lekas kalian menuju ke tapal batas dan segera berangkat dengan membawa pasukan. Aku segera akan menyusul dengan pasukan induk. Nah, berangkatlah kalian. Kiranya adalah sebagian milisi Mongol yang telah disiapkan di tapal batas untuk setiap waktu dikerahkan menurut perintah jengiskan. Setelah memberangkatkan Kubelai berempat, jengiskan berkata pula kepada anak buahnya yang lain, tidak lama lagi kalian pun akan berangkat ke garis depan, maka hari ini kalian boleh bersukaria sepuasnya. Baiklah kalian tidak perlu mengikuti aku lagi, boleh pergi berburu secara bebas. Kira bagaimana Li Sulem akan menghadapi penyerbuan jengiskan ke daerah Tionggoan yang diduduki Kerajaan Kim. Rahasia apa yang menyangkut soal ayah Sulem dibalik kedatangan penyatron yang tak dikenal itu? Terima kasih telah menonton!